Halo semuanya, hari ini saya mau bikin cemilan yang enak banget Ini adalah salah satu resep dari Unisanti di China Ini ada profilnya, ada yang pernah nonton? Ini adalah salah satu jualannya yang laris manis di China Nah, bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan bagaimana rasanya, yuk langsung saja ke resepnya Bahan-bahannya, disini ada 3 buah ubi jalar yang sudah saya kupas kulitnya Dan direndam dengan air supaya getahnya hilang dan tidak menghitam Ini nanti potong-potong korek api Boleh menggunakan parutan agar lebih cepat ya Nah, ini kita sisihkan dulu Selanjutnya, ada 12 sendok makan tepung terigu Berikutnya, 2 sendok makan tepung beras Selanjutnya, 3 siung bawang putih dan 3 sendok makan ebi Ini haluskan ya Untuk ebi-nya, boleh dihaluskan seperti ini atau pakai yang utuh Sesuaikan dengan selera masing-masing ya Selanjutnya, ada 1 sendok makan kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan 1 sendok teh gula pasir Berikutnya, ada daun bawang yang sudah saya iris kecil-kecil Ini saya pakai 3 batang Lalu ada air 300 ml Masukkan ke dalam adonan Masukkan secara bertahap ya Lalu diaduk sampai tercampur rata Tambahkan lagi airnya Dan aduk lagi sampai tercampur rata Nah, ini setelah tercampur rata Adonannya kental seperti ini ya Dan di sini sudah ada ubi jalar yang sudah saya parut Saya pakai 2 ubi jalar Dan ini sisanya saya simpan dulu ya Ternyata 2 ubi jalar sudah banyak teman-teman Jadi, pakainya 2 saja ya Selanjutnya, masukkan ke dalam adonan Masukkan secara bertahap Lalu aduk sampai tercampur rata Tambahkan lagi ubi jalar parutnya Lalu aduk sampai tercampur rata Setelah semua ubinya masuk Dan tercampur rata Lalu kita icip ya Hmm, dan ini rasanya sudah pas Sudah oke Langsung saja kita goreng Oh iya, untuk bakwan ubi ini Isiannya lebih banyak daripada tepungnya ya Panaskan minyak Minyaknya agak banyak ya Setelah minyak panas Kemudian goreng adonan bakwan Untuk memasaknya Gunakan api sedang Ada usah terlalu besar Dan ini kita masak sampai Warnanya kuning kecoklatan Jangan lupa dibalik Jangan lupa dibalik Agar matangnya merata Nah ini warnanya sudah kuning kecoklatan Tandanya sudah matang Langsung saja angkat Dan tiriskan Lanjut goreng lagi adonan bakwan Lakukan sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia teman-teman Bakwan ubi jalarnya sudah matang Ini benar-benar crispy di luar Dan lembut di dalam Sisikan dulu ya Selanjutnya bumbu untuk kuah bakwannya Ada 3 siung bawang putih Dan 10 buah cabai rawit Untuk cabainya sesuaikan dengan selera masing-masing ya Lalu ini dihaluskan Selanjutnya masukkan ke dalam panci Tambahkan 300 ml air Lalu nyalakan api kompor Dan masak sampai mendidih Setelah mendidih Kemudian masukkan 100 gr gula merah Lalu aduk sampai gula merah larut Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam halus Aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 2 sendok makan air asam jawa Aduk lagi ya Sampai tercampur rata Dan yang terakhir Tambahkan 1 sendok makan gula pasir Lalu aduk lagi Dan masak sampai mendidih Dan ini kuahnya sudah matang Sudah mendidih Langsung saja angkat Kemudian saring ya Dan ini dia kuah bakwannya Setelah selesai disaring Nah ini dia teman-teman Bakwan ubinya sudah siap untuk dinikmati Langsung saja kita coba ya Dan ini bisa dilihat Bakwannya tidak banyak tepung Tapi lebih banyak isinya ya Dan crispy di luar Dalamnya lembut Matangnya juga pas Tidak keras sama sekali Dicocol dengan kuahnya Hmm enak teman-teman Bakwannya crispy di luar Dan dalamnya lembut Ada ebinya juga yang bikin tambah enak Kuahnya juga enak Pedas, manis, asam Dan gurih Benar-benar mantep pokoknya Jangan lupa cobain ya Ini saya nambah lagi makan ya Pokoknya benar-benar bikin nagih Nah gimana Gampang kan teman-teman Cara membuatnya Bahan-bahannya juga mudah ditemui Ini cocok untuk ide jualan Ataupun sebagai cemilan di rumah Yang penasaran dengan rasanya Langsung saja coba resepnya ya Disini bisa dilihat Bakwannya setelah dikasih kuah Lembut Dan tidak keras sama sekali ya Sekian dulu resep hari ini Kalau teman-teman suka videonya Jangan lupa tekan tombol like Comment, subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya